Intro Kebahagiaan menyambut kelahiran putri pertama bukan hanya dirasakan oleh pasangan Apta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Anang, Ashanti, dan Kris Dayanti pun tak luput dari suasana tersebut. Terlebih ini kali pertamanya mereka memiliki cucu yang selama ini memang telah dinantikan. Anang dan Ashanti pun harus rela berbagi waktu dengan Kris Dayanti untuk membantu dan menemani Aurel pasca melahirkan baby A pada hari Selasa kemarin. Memang secara kebetulan Anang dan Ashanti memiliki kesempatan untuk menemani dari malam hingga usai persalinan. Itu sebabnya Anang dan Ashanti rela begadang hampir semalaman guna memberikan support dan menenangkan Aurel menghadapi persalinan sesar perdana. Alhamdulillah, bimbi cantik baby-nya udah lahir kemarin beratnya 3,322 panjangnya 48 dan 48. Alhamdulillah udah lahir jam 7.45, awalnya juga sehat. Mereka kan karena nginget kan aku dari hari pertama ini baru bisa pulang, kalau kakak mungkin kan besok ya pulangnya. Aku pulang duluan hari ini karena memang di Arsia-Arsia ada mulai, udah kelamaan, mulai. Dan Arsia-Arsia kan gak boleh kesini karena kan masih kecil. Jadi mereka di rumah nunggu, mungkin ketemu kakak sama abang di rumah aja. Alhamdulillah, tapi sedih tadi karena biasa gendong, biasa gendong, biasa yang benar-benar yang kan bareng kan dari awal-lahir sampai sekarang. Kayak aduh meninggalin memang ternyata begini ya rasanya punya cucu gitu. Kayak berat untuk pisah gitu. Tapi lucu rambut, ya tak apa, jari nyalan di anaknya juga. Apa ya, bersih lahirnya, benar-benar bersih banget. Semua kondisinya sangat baik, sangat prima, Aurel sangat prima, Atta sangat prima, kita semua disini sangat prima. Terutama BBK, nangis, nangis, suaranya keras banget. Oke, punya cucu, nangis. Gue pasti senang. Ya mesti menjadi kabar tua, klik. Ya tapi kan namanya punya cucu ya senang. Atta, aku rasa temenin sampai selesai kok. Di dalam, Atta temenin. Di luar aku, KD, aku kaku KD sama Bunda, mahasilnya, lalu di luar. Wah, tadi pagi aku bangun, habis sholat juga aku main kemudian. Ya, gendong-gendong terus. Udah mulai jadi senang gendong. Tadi alhamdulillah bayinya sudah divaksin. Tadi pagi ketemu dengan pediatriknya. Dapat vaksin yang pertama, hepatitis. Mudah-mudahan insya Allah. Baby-nya juga semakin sehat dan semakin bisa adaptasi. Dan ibunya juga semakin sehat. Tadi upaya terus untuk bisa memaksimalkan untuk pompa AC-nya sebaik mungkin. Bisa langsung menyusui juga sebaik mungkin. Jadi, alhamdulillah lihat ibu sama anaknya sehat. Ya, papanya juga tambah bandar. Dan sampai hari ini mungkin. Iya, kan nih. Kita masuk di hari yang sama. Gak lama kan memang jam 11 malun, aku udah bilang udah kakak bobo istirahat gitu kan. Terus dia masih pengen ngobrol. Akhirnya jam 12 baru aku kaya sama dia. Terus aku ke kamar istirahat. Baru bisa tidur. Gak bisa tidur juga. Lissa jam 2 baru tidur. Jam 3 udah bangun, saya hajut. Berdua sama sana. Jadi, cuma tidur sejam untuk kemarin. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.